La ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba Assalamualaikum nyewon resep cara sumpah dos manahniki lembut Lan gambel menangis bila mengingat Allah dan mengingat kanjeng Nabi Muhammad Wah luar biasa ini pertanyaannya sayang ditanyai saja belum bisa nangis ya Apalagi kalau bangun tidur melihat istrinya wah malah tidak bisa nangis Gini, zikir itu adalah resep menenangkan hati Ketika sudah kita lakukan mestinya harus tenang Kalau tidak berarti ada yang salah Contoh ini Cengeh itu kalau dibuat nyambel mesti pedes Loh ini saya nyambel cengeh kalau tidak pedes ini mesti ada masalah Barang diteliti cengeh 6kb Nah ini tidak pedes belas Resepnya menenangkan jiwa adalah zikir Yang menjadi masalah Sudah zikir tidak bisa tenang Nah itu berarti ada masalah Jadi ini yang dinyatakan Resepnya supatus manah lembut dan gambel menangis Yaitu perbanyak zikir Mengingat dosa Mohon ampunan Sampai disabdakan Rasulullah Kalau kamu mengingat Allah belum bisa nangis Maka pura-puralah nangis Terus nanti lama-lama nangis betulan Jadi awalnya pura-pura Nanti nangis sungguhan Ketahuilah Maka diantara khikmah Ketika Allah mau mengangkat derajat seseorang Itu Allah membuat dia punya dosa Itu diantara khikmah Kemudian dia nangis Dengan dosa yang dilakukan itu Akhirnya Dia semakin tinggi derajatnya Semakin tinggi derajatnya Tapi jangan begini Wah kalau gitu saya tak dosa dulu Ya nanti saya tak taubat Biar bisa nangis terus Ya kalau setelah dosa bisa taubat Kalau enggak Ya kalau setelah dosa masih hidup Kalau mati Artinya jangan disengaja untuk berdosa Itu diantara khikmah Yang jelas ketenangan jiwa Kelembutan hati Itu resepnya adalah Zikir ala bidhikrillahi tatmainnul kulub Kalau ingin Bisa menangis ketika mengingatkan jenai Ya ingatlah perjuangan-perjuangan beliau Jasa beliau Ya Allah Kandinya Rasulullah Enggak berjual Saya mungkin masih kafir Masih Hindu Masih Buddha Enggak kenal Allah Maka di setiap baca salawat Akan terjiwai Jasa-jasa Rasulullah Yang kita terima ini Nah Yang menjadi masalah Ketika sudah zikir Ketika sudah baca salawat Tapi enggak bisa menangis Enggak bisa ingat Allah Enggak bisa ingat Rasulullah Artinya Wong resepnya memang itu Kok enggak berhasil Berarti ada masalah Jadi kita baru Membaca Lafal zikir Belum zikir Bedanya zikir Dengan membaca lafal zikir Kalau membaca lafal zikir Itu HP Jagoan HP ini sampean Tiga hari Tiga malam Kuat dia Tapi HP itu Baru membaca Lafal zikir Belum zikir Karena zikir itu Harus sampai Hati Maka Diresapi Dan dimasukkan Di dalam hati Dibuka Facebook-Facebook Yang telah lampau Bagaimana Makna yang terkandung Dalam La ilaha Illallah Nanti dihayati Oh ternyata Ternyata disitu ada Sifat 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 Basar Sifat Rahman Sifat Rahim Ternyata Saya bernafas Saja dari Allah Saya bergerak Dari Allah Semua dari Allah Ada sifat Kudrat Di rodet Nanti kita Akan tahu Oh berarti Saya ini betul-betul Zolim Akhir-akhir Tahu Kesalahan Akhirnya Bisa menangis Jadi Upayakan Berlikir Jangan hanya Membaca Lafal Likir Baca Quran Pun seperti itu Kalau kita Hanya membaca Lafal Al-Quran Maka pengaruhnya Tidak terlalu Banyak Tapi ya Masih luar biasa Luar biasa Apa Di ketika Baca Quran Jelas Tidak Kerasani Wah Tidak Mendem Tidak Zina Tidak Mencuri Di saat Baca Quran Walaupun Hanya Kalimah Nyata Itu Sudah Istimewa Berlikir Pun Seperti Itu Tapi Kalau Punya Pengaruh Sampai Ke Hati Ya Tidak Bisa Karena Tidak Masuk Hati Tapi Lafal Likir Itu Sendiri Sudah Istimewa Maka Ada Likir Lesan Likir Hati Yang Paling Sempurna Likir Hati Dibarengi Lesan Itu Yang Paling Sempurna Memang Awalnya Kita Latihannya Seperti Itu Terkadang Setan Terus Selenteng Selenteng Lihong Kau Dikir Orai Sotok Hati Jangan Berhenti Memang Alatnya Itu Mau Genti Dengan Apa Alat Menenangkan Hati Itu Dikir La Ilah Allah Astagfirullah La Alat 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 Menenangkan Hati Loh Mau Digenti Dikenti Dengan Apa Makanya Terus Seandainya Satu Bulan Masih Belum Bisa Masuk Di Dalam Hati Teruskan Dua Bulan Tiga Bulan Seandainya Umpamani Mentok 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 20 Tahun Akhir Hayat Masuk Di Dalam Hati Sekali Itu Sudah Tidak Bisa Menghitung Pahalanya Itu Mentok 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 Seperti Kita Ikhlas Itu Kita Baca Koran Belum Bisa Ikhlas Pergi Masjid Belum Bisa Ikhlas Kwas Anggir Mau Angkat Angkat Terus Mocok Koran Terus Sudah Terus Burung Ikhlas Burung Ikhlas Sudah 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 Selamanya Tidak Punya Ikhlas Sudah 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 Apalagi Ikhlas Selamanya Tidak Punya Ikhlas Masjid Masalah Berangkatnya Saja Tidak Tidak Kok Mau Cari Ikhlas Maka Sebelum Kita Bisa Ikhlas Terus Kalau Kita Pergi Masjid 70 Tahun Umpama Umpama Mentok Ikhlas Satu Kali Sudah Tidak Bisa Menghitung Pahalanya Besarnya Luar Biasa Likir Pun Seperti Itu Sudah Tidak Tidak Saja Tidak 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 Terima kasih.